gini itu apa sih judulnya enak tahu nggak sih aku enggak tahu di coba awas gimana sih Salam gue Halo guys balik lagi sama aku Kinan dan aku banyak kita akan bahas lagi mengenai di event kemarin nih yang KPHO kemarin dan pinggol ya ini sebelumnya kita hanya mau nyanyi dulu ya kita nyanyi dulu ya sedikit sebelumnya bawa-bawa gitar kita nyanyi siap Oke mau siap ini keren banget kemarin mencet KPHO iya bener kenapa enggak konser nggak kayak ngetampil dong gitar keceh benernya beribu-ibu udah ada tuh rencana kayak gitu cuman karena ada kendala ya kendalanya itu dari waktunya nih nah karena menjauh malam itu ada kegiatan materi my ID karena dari padahal ini nah setelah itu peserta langsung diarahkan konsumsi nih makan nah dari situ mungkin udah ada gimana ya waktunya udah kurang nih gitu enggak mungkin karena makan kan nggak mungkin langsung cepat banget karena bicaranya ngobrol iya gitu nah jadi eh kurang gitu loh kendala di waktunya jadi nggak ada tuh pasal-pasal gitu padahal sebenarnya udah disiapin tahu eh ada gitarnya ada juga musiknya yang udah keren banget gitu tuh berarti eh keberhasilan menurut Pak Nur Hasan sama Pak Dori tadi itu gimana tuh sebenarnya sih hmm bingung deh gimana kalau kita tanya sama Pak Pak setelah kita boleh tuh kita sepang gaya Pak Deddy hal-hal yang berkait dengan pemasaran Pak kepala nanti bisa jadi sama kan orang lain tapi bangsa kita hahaha Assalamualaikum gimana 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 jadi kita mau nanya ini kan jadi rencananya ini katanya udah ada channel buat konser kecil-kecilan tadinya mau konser kecil-kecilan gitu loh Pak buat seru-seruan buat seru-seruan acara KPH kemarin oke ada kendalanya gitu jadi begini sebenarnya bukan kendala semuanya sudah sesuai dengan Grand Design kan tadi udah wawancara dengan Pak Bruni dengan Pak siapa Pak Pak Nur Hasan menurut mereka keberhasilan itu apa katanya tergantung dengan perencanaan itulah perencanaan eh para wakasek tapi kok kayak yang kecewa ya kok nggak sempet pentas ya gitu acaranya padat banget karena ada acara belajar menulis di domain my ID dan ternyata saya bapak cek tuh karya-karyanya wuhh bagi sekolah lain itu tidak ada tuh yang namanya KPHO anak-anak menjadi wartawan yang belajar menulis dan bisa dibuka langsung di Google iya tuh http waglo cantik.id itu salah satu contoh itu adalah keberhasilan masalah lagu coba nyanyi dulu kayak gimana lagunya tadi awalnya awalnya aja dulu coba gimana lagi sambil menunggu ya sambil nyanyi ya sambil nyanyi sebenarnya lagu eh siapa tanya-tanya banyak Pak saya namanya banyak-banyak ini sebenarnya ini yang akan dinyanyikan ini nanti akan ada pentas di gelombang kedua kan yang sambil nyanyi hadirin sekalian jadi kemarin itu baru KPHO gelombang pertama materi-materi inti yang diberikan begitu nah pertanyaan tempatnya tadi yang sekarang dilatihkan ini dianggap oleh penitia memerlukan waktu yang agak lama supaya layak jadi pentas yang spektakuler maunya begitu gitu banyak jadi latihan terus sebab nanti ada gelombang gelombang kedua kan baru setengahnya kegiatannya kan suka rela kemarin itu yang yang mau yang mau ikut silahkan yang yang belum ya yang tidak ikut ya tidak apa-apa tapi pelantikan yang namanya eh penegak pindah golongan pindah golongan itu kan harus semuanya wajib makanya nanti di gelombang kedua nggak tahu tempatnya dimana makanya pentas-petas yang tadi itu teater drama api unggun dan lain sebagainya nanti gelombang kedua kalau kemarin itu materi-materi yang harus dikuasai tentang basicnya gitu Pak iyo tentang pembelajaran mempergunakan Google My ID itu menulis layak menulis tapi kalau pembelajaran kekurangan jam di kelas kan ditambah di rumah mempergunakan Google Classroom itu kan itu yang utama itu dulu kemarin nah barulah besok di gelombang kedua ada pentas seperti itu berhasil atau tidak ya sama seperti yang dikatakan berhasil dan tidak itu tergantung rancangannya desainnya kalau sama merencanakan begini terlaksana merencanakan begini terlaksana itu berhasil tapi kalau direncanakan ternyata tidak bisa dilaksanakan berarti kurang berhasil tapi Bapak bahwa secara pribadi mengakui bahwa acara kemarin itu melampui batas keberhasilan apa aja Ayo kira-kira apa dulu hehehehe apa ya Pak ya Pak nanti kira-kira kayak itu kayak di film kartun apa sih kelebihan keberhasilannya apa kalau dari saya nih panitia ya lebih ya lebih daripada berhasil apa-apa ya dari segi kegiatannya nih Pak tersebut banyak kemudian Kinan silahkan kira-kira apa sih kelebihan dari keberhasilannya jadi kan biasanya ada setiap rencana sekolah tuh kadang ngurit terus gini begitu kadang ada yang murid yang kadang suka lakuin ininya kadang nggak suka juga jadi banyak ya cuman menurut teman-teman aku kemarin aku sepertanyaannya kata-kata senang banget kayak having fun itu bisa jadi pengertiannya itu keberhasilannya karena seneng yang banget peserta itu yang mengikutinya mengasahkan seru asik dan bahagia saat mengikutinya betapa berhasil kok enggak itu nah ke hadirin sekalian yang ada di rumah eh pendidikan di Indonesia itu mungkin di semua ya di semua negara sering terjebak dengan rutinitas rutinitas yang baku dan kaku salah satu contoh yang namanya kema itu pasti di lapangan terbuka iya datar begitu hidup di masyarakat ternyata yang namanya bencana itu tidak mengenal di tempat datar bisa longsor di pegunungan bisa di daerah pantai ketika dunia pendidikan sekarang dirubah coba kemahnya tidak lagi di lapangan kayak di cibubur tapi ini kan di dua bukit kan iya bukit yunti bukit kaputnahun dibawahnya ada sawah ada kalang renang bingung loko tempat kemahnya begini yang paling bingung yang masang tenda segini tentunya kan peloton besar sementara tebingnya berundak-undak kayak teras ring gitu ya teras ring bingung masang tendanya setren anak-anak enggak tahu karena yang masang tendanya adalah tim dari tim dari bencana tim bencana apa pegana kalau tidak salah itu agaknya Pak pagana ya itu kan yang masang tendanya dari oh penanggulangan bencana kan iya stress poinnya bisa dipasang bingung bingung tohannya tapi akhirnya bisa terpasang dengan sempurna dan ada kemungkinan nanti akan jadi percontohan pemasangan tenda di tebing berundak walaupun besar begitu tendanya satu teras itu tidak mungkin dipasang satu tenda karena tendanya 8 meter kalau ini 6 meter lebar sekali sementara terasnya hanya 3 meter sementara ini 8 bagaimana memaksanya yang ternyata lebih unik di dalam tenda itu ada umpakan-umpakan tantangan seperti ini yang tidak ada di sekolah lain biasanya kema tuh kayak datar gitu setiap setiap kema di cibubu lagi begitu lagi di otak udah tahu bentuknya begini bentuknya begitu 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 hidup di masyarakat ternyata keadaannya selalu berubah tidak pernah monoton kan makanya begitu itu tiba-tiba KPHO diletakkan di tempat perbukitan seperti itu airnya juga disana ternyata air alam iya seger banget bukan bukan pantang itu airnya dari gunung itu ada kolom renangnya juga tahu kan dan itu tanpa obat nah warna biru banget ini salah satu contoh seperti itu siap enggak ketika anak-anak nanti setelah lulus dari SMA menghadapi situasi yang berbeda dengan materi yang diajarkan oleh guru dulu guru adalah sumber ilmu sekarang internet lebih pinter banyak hal baru kalau guru mengajarkan materi materi-materi lama Pak sudah lain atom sudah tidak seperti itu lagi ada yang lebih kecil dari atom bisa apaan menda begitu kan ah ini juga sama KPHO dari dulu di sekolah manapun seluruh Indonesia atau mungkin di luar negeri ya begitu aja nah kita mengubah pola pikir seperti itu dan ternyata banyak temuan-temuan diantaranya memasang tenda di tebing yang berhendak-hendak ya kan satu diantaranya seperti itu dan tidak ada KPHO mewajibkan anak belajar menulis sekarang hampir sekian ratus siswa dan jadilah buku contoh-contoh ini adalah buku yang ditulis di meid ini adalah terbitan pertama ini ini ditulis di meid ini adalah terbitan yang baru ini sudah ada dua dan nanti kita akan terbit lagi buku yang kemarin dibuat pada saat KPHO ini adalah salah satu contoh apa tadi keberhasilan kriteria keberhasilan melampaui batas yang sudah ditentukan di samping program terlaksana ada sesuatu yang lewat diluar dugaan yang membuat stress apa tuh Pak itu tadi sampai yang pasang tendanya mau pulang udah pulang aja deh nggak bisa dipasang ternyata menarik maka tonton video di podcast nah sebelumnya ya ada judulnya upacara di atas kolam renang kan kemarin pemukaannya dari kolam renang agak ini enggak tahu kesian dulu kalau jadi kolam renang tuh unik ya kan ada yang di atas tuh jadi yang paling bedanya lagi peserta apelnya ada yang duduk di papan peluncur iya tapi kemarin ada yang main playing pop nggak ya belum sepertinya sih enggak karena mungkin nggak bisa juga Pak ada lihat di videonya berarti penelitia ada yang kegiatan upacara di lapangan waktu penelitian itu ada yang kegiatan panjat pinang setelah itu mungkin penitiannya sudah pada kemana gitu ya disana itu banyak sekali di samping renang ada panjat pinang ada tangkap ikan biasanya yang paling seru disana itu adalah nangkap ikan tanpa alat jadi satu kolom itu ikan sekian banyak itu silahkan terjun ditangkap siapa yang paling banyak nah hadirin sekalian yang ada di rumah seharusnya kegiatan-kegiatan dunia pendidikan itu jangan terjebak dengan rutinitas yang kaku begitu-begitu saja yang bakunya tetap dilaksanakan itu yang baku-bakunya ada improvisasi-improvisasi yang unik seperti kemah di dua perbukitan Bukit Kapuknahun Bukit Junti itu campingnya kemudian di bawahnya adalah kolam renang kemudian tempat upacara dan lain sebagainya yanglah satu lagi yang lebih unik belum pernah terjadi di Indonesia kegiatan kemarin ini mah kayak ini memang enggak ikut gak tahu dia hahaha apa lagi yang istimewa kemarin kegiatan kan biasanya kalau kegiatan KPH hanya SMA aja satu ya satu-satunya ketawa 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 tanya SMA kita digabung sama SMK gitu kan oh hahaha betul-betul dia jadi ada dua SMA ada dua sekolah nih gabung dan itu jadi banyak relasi apa menambah relasi ketemu orang baru saling sapa gitu lebih-lebih lagi di SMA kan tidak ada tata busana SMK yang kemarin itu yang wanita-wanitanya itu itu jurusan tata busana yang paling keren lagi yang paling cantik dari SMK tiga sekarang barat itu yang kemarin yang paling cantik itu jurusan mesin ya Pak keren kalau SMA kan taunya IPA IPE begitu bertemu dengan anak SMK gabung oh ternyata menarik juga ya ternyata Oh ada jurusan busana ada perhotelan ada yang kemarin atau jurusan mesin dan jurusan mesin itu ternyata bukan cuma laki-laki perempuannya banyak kalau sekarang banyak Pak makanya nanti pembuka bawasan Paknya setelah lulus dari sini mau jadi apa kuliahnya kemarin saya rencananya nih kalau masuk dan lolos seleksi gitu saya pengen masuk stan nih Pak setan ya terus kalau enggak instan kalau siapa yang aku belum kena aku belum ada plan sih hidupannya cuman kayak dangan-angan cuman belum dirinciin dulu kalau kalau kemarin ikut kegiatan disana mungkin buka bawasan sekarang karena memang tidak terlalu apa terlalu banyak ikut kegiatan jadi masih bingung cita-citanya apa ya nggak apa-apa itu salah satu contohnya bagi hadirin sekalian anak-anak semua di sekolah manapun supaya kita itu tahu cita-cita mau kemana harus ikut gabung kegiatan apapun ikut lama-lama Oh iya saya cocoknya ternyata di olahraga bagian rekreasi atau olahraga kepelatihan Oh iya saya cocoknya di permesinan gitu harus ikut-ikut gitu udah bingung cita-citanya nanti ha jadi apa setiap kegiatan nggak pernah ikut ya udah repot jadinya itu ya Oke itu saja barangkali ya silahkan ditutup lagu-lagu lagi-lagu lagi-lagu lagi bisa lagu Batak nggak lagu Batak waduh orang Batak iya sih Pak kalau nggak lagu Papa jadi lagu poh lagu boleh sih boleh sih saya sop lagu apa sendiri ini pengen-pengen tau banyak suaranya bagus apa nggak ya Ayo dong saya ada sekalian sekarang itu tidak bisa terlepas dari Google apapun cari di Google sebab Google itu serba tahu mau lagu Batak lagu Sunda lagu pop lagu apa semuanya ada itu iya ketemu lagu judulnya apa saya nyanyi lagu Paro nih saya dari Batakaro Batakaro ya Batak itu ada Papak Simalungun mandalai mandailing Toba dan sebagainya ini akan menyanyikan lagu Batakaro hehehe sedikit ya Oke ada yang lupa kemarin itu juga kegiatan disana itu akan membahas tentang lomba-lomba apa yang orang yang dipublikasikan lomba mengucapkan berbahasa daerah bahasa daerah ada juga lomba boleh-boleh kata-kata mutiara atau atau model Mario Teguta motivasi motivasi kata-kata motivasi hadirin sekalian nanti bisa ditonton nantinya ada podcast pakai susus tentang persiapan lomba kita dengarkan lagu dari panya lagu Batak iya baru judulnya ini lagu pop cuman berbahasa karo Oke lagu pop katanya judulnya jantung hatiku jantung hatiku hehehe 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 Oke demikian salam gubu apu terima kasih kemudian salam gubu apu terima kasih